Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan ojek online. Dalam rapat Komisi 5 DPR RI dengan Kemenhub beserta mitra terkait, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengungkapkan, dalam Undang-Undang yang ada saat ini, sepeda motor belum diperuntukkan bagi angkutan umum. Saat ini juga belum ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap transportasi online seperti kesehatan driver dan rem cek kendaraan. Karena kami mendorong sebetulnya cepat, maka tadi saya bilang dengan pemerintah, depan Menteri Perhubungan, Kementerian PU dan Kor Lantas. Udah, cepat saja didorong inisiatif pemerintah ke sini, karena kemarin waktu inisiatif DPR, pemerintah keberatan untuk kita lakukan revisi. Nah sekarang yaudah, pemerintah saja yang dorong ke kita, yang mana pasal-pasal yang harus direvisi, supaya lebih mudah, tinggal kami nanti mengkoreksi, mana yang perlu dilengkapi. Kan gitu, jadi tidak ada kekosongan hukum yang menyangkut keselamatan orang ini, ini kan nyawa orang yang diangkut. Terus, negara ada di mana dalam situasi itu. Kalau hukum tidak ada mengatur hal itu, berarti negara belum bisa hadir di sana. Nah kami... Peruntukan sepeda motor untuk angkutan umum perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut faktor keamanan dan kenyamanan penumpang. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!